Siapa yang tak kenal dengan kota satu ini? Ya, Paris. Memiliki persona yang luar biasa, tak heran jika Perancis menjadi negara yang selalu dibanjiri wisatawan luar negeri. Terdapat beberapa lokasi wisata yang menjadi tujuan wajib para traveler selama di sana. Belum lagi tempat romantis yang wajib dikunjungi. Dari sederet tempat wisata di Paris, ada beberapa tempat yang selalu ramai dan menjadi hal wajib untuk berfoto ketika berlibur di Paris. Apalagi kalau bukan Menara Eiffel. Menara yang menjadi ikon kota Paris ini terletak di Taman Champ de Mars dengan tinggi menara sekitar 325 meter setara dengan bangunan konvensional bertingkat 81. Kemegahan Menara Eiffel digadang-gadang sebagai tempat paling romantis karena hampir semua syuting film drama romantis Hollywood maupun dalam negeri dilakukan di sini. Beberapa selebritis tanah air pun tak ketinggalan untuk menikmati keromantisan yang ditawarkan oleh Menara Eiffel. Menara Eiffel sangat menarik jika dilihat ketika malam hari. Terdapat keindahan dari seratan lampu-lampu dari menara tertinggi di kota Paris ini. Terbukti, selebriti-selebriti seperti Naisila Mirdat dan Jessica Iskandar pun menikmati keindahan menara tersebut. Bagaimana pemirsa Inser? Tertarik untuk menghabiskan liburan di Paris? Jangan lupa untuk naik ke Menara Eiffel dan melihat indahnya panorama kota Paris ya. Apa yang terlintas di bendak Anda ketika mendengar Islandia? Negara dingin, banyak es, dan penuh dengan salju. Iya, semuanya itu ada di Islandia. Negara ini sering disebut juga dengan tanah es atau Iceland, karena daratannya yang selalu ditutupi oleh es. Berada dekat dengan kutub utara, Islandia menyimpan banyak fenomena alam yang cantik. Salah satunya, Aurora Borealis. Tempat terbaik untuk melihat Aurora Borealis ini ada di kota Reykjavik. Salah satu selebriti tanah air yang beruntung melihat fenomena alam ini adalah pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono. Terlihat Titi dan Tian terpukau dengan keindahan cahaya utara itu. Tak hanya mereka, pasangan romantis Saskia Sungkar dan Irwansyah juga terus berlibur ke Island dan menyaksikan langsung keindahan Aurora Borealis. Selanjutnya ada Yunani, yang menjadi salah satu tempat favorit liburan selebriti tanah air. Yunani memiliki puluhan pulau yang spektakuler. Tak hanya itu, banyak terdapat situs-situs bersejarah dan pegunungan yang menjulang tinggi. Salah satu tempat wisata yang banyak diminati oleh selebriti tanah air adalah Santorini. Santorini merupakan kelompok bundar pulau gunung berapi di Laut Agya terletak 200 km dari daratan Yunani. Tempat ini terkenal dengan pemandangan dan matahari terbenamnya yang menakjubkan. Serta kawasan rumah berwarna putih semakin melengkapi persona Santorini. Keindahan inilah yang menjadikan Santorini sebagai destinasi liburan yang banyak diminati selebriti. Contohnya, Charini dan Nikita Willy. Terlihat pada foto yang dibagikan Charini di akun media sosialnya, saat mengenakan dress berwarna putih serta payung putih, sangat cocok dengan pemandangan rumah putih yang berada persis di belakangnya. Kali ini, destinasi wisata favorit selebriti tanah air ada di negara sendiri, yaitu Pulau Komodo. Terletak di Indonesia Timur, tepatnya di Kepulauan Nusa Tenggara, pulau ini terkenal sebagai habitat asli hawan komodo. Tak hanya itu, pulau ini termasuk kawasan Taman Nasional Pulau Komodo. Keindahan alam di Pulau Komodo menarik banyak wisatawan untuk berkunjung, termasuk para selebriti tanah air maupun mancanegara. Aktor tampan Nikola Syaputra contohnya, yang turut bersantai menikmati pesona Pulau Komodo ditemani dengan sejangkir kopi. Tak mau ketinggalan, Luna Maya juga memamerkan foto liburannya di Pulau Komodo pada tahun 2016 lalu lewat akun Instagram pribadi miliknya. Tak lupa, Luna pun melakukan beragam kegiatan seperti diving dan memancing. Kepulauan Raja Ampat Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian dari Pulau Wagyo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Empat gegusan pulau ini berdekatan dan terletak di bagian kepala burung Papua. Kepulauan ini menjadi destinasi wisatawan yang paling diincat. Betapa tidak, keindahan alam bawah laut yang ditawarkan Raja Ampat membuat siapa saja tergoda untuk melihatnya. Keindahan biota dan terumbu karang bawah laut menjadikan Raja Ampat sebagai ikon wisata terpopuler di Indonesia. Beragam aktivitas dapat dilakukan di sana seperti diving, snorkeling, memancing, hingga berlayar. Raja Ampat sangat wajib untuk dibanggakan karena banyak wisatawan domestik maupun mancanegara berbondong-bondong untuk melihat langsung pesona Raja Ampat di Papua. Tak terkecuali para selebriti tanah air yang menyambangi Raja Ampat untuk mengisi waktu liburan mereka. Dan itulah beberapa tempat liburan para selebriti tanah air yang sering dikunjungi. Lantas tempat wisata mana yang menjadi favorit bagi Rian dan Nadia? Terima kasih. Terima kasih.